Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk salat kembalihan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah Sehat Selalu Salah kebahagiaan Untuk tema kita hari ini Kevin mau mengangkat tentang Sebuah cinta spiritual Ya mungkin salat kebahagiaan sudah paham Atau mungkin juga sudah menyimak dari Video, beberapa video Kevin Tentang cinta secara spiritual Ini adalah koneksi cinta yang memang Sangat luar biasa Hubungan kamu bersama diri dia terhubung Bukan hanya terhubung sebagai hubungan fisik saja Tetapi ada sebuah perasaan Emosional yang mendalam Dan juga ada kekuatan secara spiritual Antara kamu dengan diri dia Oke Kita akan ambil temanya ya Salah kebahagiaan ada energi apa Terutama yang terupdate Dari koneksi cinta secara spiritual Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif Untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia Atau justru energi orang lain Dan selalu ceritakan positif vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya Bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menalah lagi tentang pembacaan kita kali ini Kita akan cek untuk energi terupdate Dari cinta spiritual Kevin membagi beberapa kategori cinta Ada cinta secara spiritual Cinta secara fisik Cinta secara mental Dan cinta secara emosional Tujuannya adalah untuk bisa memahami Jenis cinta tersebut Dan sahabat kebahagiaan bisa tahu Oh ternyata cintaku sama dia seperti ini Oh koneksiku sama dia itu Namanya seperti ini Jadi kalian punya Cara untuk menikapi Dalam hubungan semacam ini Tarik dulu untuk energi Semesta Kevin menggunakan kartu Cosmic Guidance Oracle Untuk cek energinya Dari seseorang yang terhubung Sebagai cinta spiritual kamu Kita akan cek untuk energinya Ini adalah energi kalian berdua Yang terhubung Sebagai Cinta Secara Spiritual Kita bahas dulu Mungkin selalu kebahagiaan Ada yang belum nonton Atau mungkin juga Ada yang lupa Apa sih cinta secara spiritual Cinta secara spiritual ini adalah Bentuk cinta Yang mengangkat Dan menginspirasi Yang membawa kedamaian Pertumbuhan Pada kedua belah pihak Yang selalu kebahagiaan Dan ini adalah cinta Yang lebih dari sekedar Hubungan romantis biasa Karena memang melibatkan Perjalanan jiwa Dan kesadaran Yang jauh lebih tinggi Sehingga bisa dirasakan Oleh jiwa kalian Oke Untuk Energi Yang pertama Kartunya adalah Wow Ini kartu yang Gavin tunggu sih Kalau Ngebaca Di awal Sebuah video Atau di awal Sebuah pembacaan Langsung Kartunya keluar Action Action Mengindikasi bahwa Orang ini memang serius Ketika ngejalanin hubungan Dengan sahabat kebahagiaan Tapi seseriusnya Hubungan ini Ini tidak melekat Dan tidak melibatkan Sesuatu hal yang sifatnya Adalah keinginan yang mendalam Keinginan yang melekat Atau ketergantungan Satu sama lain Action disini adalah Sebuah pergerakan Dari diri dia Dan pergerakan Dari diri Sahabat kebahagiaan Untuk terus melanjutkan Hubungan ini Sebagai kekuatan cinta Yang saling Mensupport Satu sama lain Ada sebuah pergerakan Yang cukup positif Di dalam sebuah cinta Secara spiritual Dalam waktu dekat ini Sahabat kebahagiaan Akan merasakan Betapa berartinya Diri kamu Dan betapa berartinya Diri dia Di dalam sebuah hubungan ini Karena keseriusan inilah Yang membuat Salah kebahagiaan Yakin Bahwa kita memang Dikirim Tuhan Untuk bisa saling bersama Untuk bisa saling Memberikan kebaikan Dan untuk bisa saling Mensupport Satu sama lain Pergerakan orang ini Akan terlihat lebih jelas Dari tindakannya Dari perilakunya Dari bagaimana dia Menganggap kamu Karena ada sebuah action Dan biasanya Divine Feminine Ini memang Selalu menunggu Tentang action Dari sang maskulin Actionnya adalah Bentuk perhatian Actionnya adalah Mengakui Keberadaan kamu Sebagai Kekasih Dan lebih dari Kekasih Namun ini Tidak melekat Tidak melibatkan Keinginan Atau hasrat Yang mendalam Karena cinta secara spiritual Itu sudah tumbuh Menjadi sebuah hubungan Yang memang sudah paham Dan sudah mengerti Siapa aku Siapa kamu Kenapa bisa paham Seperti itu Karena ada sebuah perjalanan Dimana perjalanan itulah Yang membuat Hubungan kalian itu Menjadi dewasa Serta menyadari Oke aku sadar Apa yang harus aku lakukan Kepada kamu Dan apa yang kamu lakukan Kepadaku Tanpa perlu disuruh Karena bentuk action disini Adalah bentuk support Yang datangnya dari hati Dan Kevin melihat ya Orang ini akan lebih aktif Kepada kamu Tanpa kamu suruh Tanpa kamu beri perintah Karena ini adalah bentuk Pergerakannya dia Yang tulus Dalam hubungan semacam ini Lalu untuk energi yang selanjutnya Wow Kalau membahas tentang cinta Secara spiritual Itu pasti energinya Cukup Berkesan ya Buat Kevin ya Secara pribadi Kartunya tentang Bread Ya Hubungan ini adalah Hubungan yang menikmati Inhale Exhale Menghirup dan Menghempuskan Orang ini menikmati Hubungan ini Simbolnya ada Sosok orang yang sedang Bermeditasi Lalu Cakra ajnanya dia Atau cakra mata ketiganya Terbuka Mengindikasi bahwa Orang ini Dalam mengejalanin Hubungan dengan kamu Itu memang sudah Memahami Siapa kamu Dan orang ini Bisa merasakan Keberadaan Sahabat kebahagiaan Orang ini punya Feeling yang kuat banget Tentang kamu Begitupun juga Dengan sahabat kebahagiaan Karena cinta secara Spiritual itu adalah Cinta yang memiliki Kesamaan Mungkin bisa disebut Dengan hubungan Twin Flame Tapi lebih dari itu Karena sifatnya adalah Dewasa Yang Kevin lihat Kau dan diri dia Adalah jiwa-jiwa Yang tua Bukan usianya yang tua Tapi jiwa yang tua Dimana mungkin Jiwa tua ini Adalah bagian dari Reinkarnasi Kehidupan kamu Di masa lampau Sehingga banyak sekali Mengalami Ujian Mengalami permasalahan Sehingga untuk saat ini Kehidupan untuk saat ini Lebih dewasa lagi Cinta secara spiritual Itu memang Banyak yang terhubung Kepada hubungan Past life Namun tidak Menyiksa Kenapa? Karena kalian disini Sudah mendapatkan Sebuah pencerahan Di dalam sebuah Kesadaran Seakan-akan Denyut nadi kalian ini Berdetak Bersamaan Dan Kevin melihat Ya di katu Brit disini Denyut nadi kamu Dan denyut nadi dia Ini sama Berdetaknya sama Yang mengindikasi Memang Ada sebuah vibrasi Yang kuat Antara kamu Dengan diri dia Yang terhubung Sebagai hubungan Pas life Kevin terkadang Cukup heran Dengan koneksi Cinta semacam ini Karena mungkin Sulit diungkapkan Dengan kata-kata Tapi bisa Dirasakan oleh hati Oleh perasaan Oleh jiwa kalian Sehingga Yang kamu rasakan Tentang diri dia Itu ada Ya mungkin Di antara Sebagian Bisa merasakan Keberadaannya Di setiap waktu Di setiap tempat Karena Denyut jantung kalian Ini berdetaknya sama Dan dia berkata bahwa Aku ingin hidup Sampai dengan nafas ini berhenti Untuk mengenal kamu Dan bersama kamu Mungkin ini adalah Sebuah cinta sejati Dalam cinta secara spiritual Di antara Salat kebagian Mungkin belum menemukan Ketahap ini Atau mungkin juga Sudah menemukan Atau sedang berproses Karena cinta secara spiritual Itu butuh Proses Untuk masuk Kedalam Koneksi ini Namun Kata kunci dari cinta secara spiritual Itu adalah Koneksi jiwa yang dalam Dan ini bisa dirasakan Berdua Bukan hanya Kamu saja yang merasakan Kalau kamu yang Ngerasain doang Mungkin ini adalah Cinta bertepuk Sebelah tangan Yang energinya kamu Terlalu besar Terhadap diri dia Atau empati kamu Lebih besar kepada diri dia Namun disini tidak Karena antara kamu Bersama dia Ini terhubung Dan Kevin melihat disini Untuk cakranya Yang paling kuat Ini ada di ajna Atau di mata ketiga Yang mengindikasi Orang ini memiliki Pandangan yang luar biasa Terhadap diri kamu Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke Sobat kebahagiaan Percaya dan yakin Dalam hubungan ini Adalah berkah Dari semesta Berkah dari Tuhan Kartunya adalah Trust Tentang sebuah Rasa percaya Mempercayai Kepercayaan pada Kekuatan alam semesta Membuat hubungan kalian ini Selalu terhubung Dan selalu terhubung Semesta mempertemukan kalian Untuk bisa Saling menerima Satu sama lain Memaafkan Tanpa perlu ada ego Apakah semesta Merestui dalam hubungan ini Sangat merestui Sobat kebahagiaan Cinta cara spiritual Itu tidak menyiksa Sobat kebahagiaan Jika ada yang berkomentar Kevin aku cinta Cara spiritual Tapi nyiksa banget Berproses lah Bukan hal itu salah Tapi segala sesuatu Ketika kalian menyadari Tentang koneksi yang mendalam Kalian terlepas Dari penderitaan Terlepas dari Rasa tersiksa Biasanya penderitaan Dan rasa tersiksa Itu datangnya Dari sebuah keinginan Ketika keinginan Terhadap diri dia Tidak terpenuhi Mungkin ada sebuah penolakan Dan kemudian rasa kecewa Namun ketika Kalian disini Sudah saling mempercayai Satu sama lain Sebagai sebuah hubungan Maka rasa percaya Itu yang menguatkan kalian Sehingga kalian Tidak terlalu Menginginkan sesuatu Dari dia Entah status Entah hubungan Entah keinginan Apapun Tidak Karena kalian percaya Dia pasti akan melengkapi Apa yang aku butuhkan Dan kamu juga akan melengkapi Apa yang dia butuhkan Rasa percaya Di dalam sebuah cinta Secara spiritual Ini adalah kekuatan Yang paling besar Sehingga koneksi ini Pasti akan terhubung Satu sama lain Dan semesta memang Mengantarkan Salat kebahagiaan Kedalam hubungan semacam ini Untuk menemani kamu Di dunia ini Karena ini adalah bagian Dari pas life Oke Lalu untuk energi yang selanjutnya Sebuah kebebasan Kalian seperti angsa Yang terbang Kalian terbang bersama Merasakan sebuah kebebasan Di dalam sebuah hubungan ini Tanpa ada Ketakutan Cinta ini adalah Cinta yang bisa Mengepakan sayapnya Mengespresikan cinta Bebas untuk kemanapun Dan bebas Untuk seperti apa Dan seperti apa Cinta ini selalu bisa Memberikan sebuah ruang Untuk diri satu kebahagiaan Karena kalian akan tumbuh Di dalam sebuah hubungan ini Bukan membuat kamu Menderita Dan Kevin melihat Ini paling banyak Adalah koneksi Hubungan-hubungan Yang berawal Dari curhat Dari rasa perhatian Dari support Dan Tanpa melihat Sebuah perbedaan Orang-orang ini adalah Orang yang bisa memahami kamu Orang-orang ini adalah Orang yang benar-benar Tahu tentang siapa diri kamu Tanpa melekat Dan tanpa Memaksa Karena kartu freedom disini Mengindikasi bahwa Kalian terbebas Di dalam sebuah kemelekatan Kalian terbebas Di dalam sebuah keinginan Kalian terbebas Dari Amarah Ya mungkin pernah marahan Satu sama lain Tapi sifatnya adalah Sementara Dan apapun yang kalian rasakan Termasuk vibrasi yang force Atau vibrasi yang negatif Terhadap hubungan ini Itu semuanya sementara Dan kalian selalu bertahan Di dalam hubungan yang Saling mempercayai Satu sama lain Kalau saling mempercayai Satu sama lain Negative thinking Overthinking Praduga Prasangka Itu pasti bisa ditepiskan Kenapa? Kalian bebas disini Sudah bebas Ada kartu Freedom Lalu untuk energi yang selanjutnya Oke Soal kebahagiaan Your wish is coming through Harapan kalian untuk menyatu Itu memang ada Jika mungkin cinta secara spiritual ini Adalah cinta yang tak harus memiliki Satu sama lain Kamu akan bertemu dengan diri dia Di kehidupan selanjutnya Atau mungkin juga Tubuh fisik ini memang tidak bertemu Secara langsung Tapi Jiwa kamu Atau ruh kamu Itu memang sudah memiliki Satu sama lain Sehingga koneksinya itu Sangat besar Kevin akan membahas sedikit Tentang karakteristik ya Cinta secara spiritual Mungkin ini sebagai edukasi Untuk sahabat kebahagiaan Sebagai karakteristik Cinta secara spiritual Itu ada beberapa Karakteristiknya Atau ciri-cirinya Yang pertama Ini adalah koneksi jiwa Sudah pasti Cinta secara spiritual Itu pasti ada koneksi jiwa Ada rasa saling terhubungi Yang mendalam Seolah-olah Kedua jiwa kalian ini Saling mengenal Dan memahami Satu sama lain Di luar batasan Fisik Dan juga emosional Dan koneksi jiwa Itu terbentuk Ketika memang Ada kaitannya Hubungan kamu Bersama diri dia Entah Ketika kalian Pertama kali berjumpa Seperti mengenal dia Cukup lama Padahal itu adalah Perjumpaan pertama Ketika kalian sudah mengenal Satu sama lain Kalian itu bisa merasakan Apa yang dia lakukan Dan apa yang kamu lakukan Dan apa yang kalian rasakan Karena jiwa kalian itu Terkoneksi Satu sama lain Lalu yang kedua Adalah pertumbuhan Pribadi Dan juga Spiritual Cinta Secara spiritual Ini seringkali Memotivasi Atau mendorong Sahabat kebahagiaan Atau mendorong Kedua belah pihak Untuk bisa tumbuh Secara pribadi Dan secara Spiritual Dan hubungan ini Memang sangat membantu Sekali dalam Proses penyembuhan Healing Proses pembelajaran Dan juga Evolusi jiwa Ya Proses pembelajaran Itu bisa masuk Kedalam soul teacher Soul partner Ata twin flame Twin flame Ini pernah Kevin bahas ya Di tema-tema Video-video yang sebelumnya Bahwa banyak sekali Energi-energi Yang bermanfaat Bukan hanya dia Mendorong kamu Sebagai pertumbuhan Secara fisik Secara pribadi Tapi secara spiritual Itu pun mendorong Dia mengantarkan kamu Kebaikan secara spiritual Mungkin dia bisa Memberikan sebuah nasihat Secara spiritual Mungkin dia selalu Mengingatkan kamu Tentang kebaikan-kebaikan Mengingatkan kamu Tentang pentingnya Sebuah agama Mengingatkan kamu Tentang banyak hal Yang sifatnya adalah Positif Bukan mengantarkan kamu Ke hal-hal yang Negatif Lalu yang ketiga Ini adalah Kepedulian Tanpa pamrih Ini mungkin Sudah kamu lakukan Kepada diri dia Kepedulian Tanpa pamrih Ini adalah Sebuah rasa Kepedulian Dan kasih sayang Yang tulus Dan tanpa pamrih Cinta ini adalah Cinta tanpa syarat Cinta ini Memang tidak bergantung Pada syarat Atau kondisi tertentu Sehingga ketika Memberikan kebaikan Kepada diri dia Ini adalah Bentuk dari Kasih sayang Bentuk dari Sebuah ketulusan Cinta spiritual Punya Punya Karakteristik Semacam ini Yaitu Kepedulian Tanpa pamrih Tanpa Meminta Atau Membutuhkan Respon Dari diri dia Ketika sudah Memberikan Sesuatu Ketika memberikan Sebuah kepedulian Kalau masih Memberikan sesuatu Tapi masih Nungguin responnya Diri dia Ya Ada batu Di balik Udang Kebalik ya Ada udang Di balik batu Kalau memberi sesuatu Kepada diri dia Menunggu responnya Dari dia Itu pasti ada Ada niat tertentu Hanya membutuhkan respon Hanya membutuhkan Validasi dari dia Tapi cinta secara Spiritual Tidak memikirkan itu Karena kepedulian Yang diberikan ini Tanpa pamrih Termasuk Mendapatkan respon Atau termasuk Mendapatkan validasi Dari dia Lalu yang keempat Ini adalah Harmoni Dan juga Kedamaian Ya Hubungan cinta secara Spiritual ini Cenderung membawa Sebuah rasa Harmoni Dan juga Kedamaian dalam batin Bahkan di tengahnya Sebuah tantangan Dalam sebuah hubungan Dan ada Kedamaian yang mendalam Saat bersama Satu sama lain Ini adalah Kekuatan cinta Yang sangat luar biasa Saat kebahagiaan Cinta Itu vibrasinya Power Bukan di level Force Jika kalian mengklaim Ini adalah cinta Tapi masih ada Energi amarah Masih ada Perasaan takut Perasaan cemas Perasaan malu Perasaan yang melekat Itu bukan cinta yang positif Cinta yang positif Itu vibrasinya Power Ini sudah Sering Kevin Sampaikan ya Antara power dan force Dan sudah Kevin share Di instagram Tentang tabel Power dan force Bahwa cinta itu Berada di level Power Yang energinya Dimana Kalian bisa saling Menghormati Menghargai Satu sama lain Lalu selanjutnya Yang ke Berapa nih Kelima ya Oke Yang kelima Ini adalah Komunikasi yang dalam Ya Komunikasi dalam Cinta secara spiritual Ini memang melibatkan Dari sekedar Kata-kata saja Ada sebuah Pemahaman yang mendalam Yang seringkali Bersifat intuitif Yang seakan-akan Atau seolah-olah Bisa membaca Pikiran dan perasaan Satu sama lain Mungkin ini Terhubung sebagai Telepati jiwa Dan 75% Sebuah hubungan Itu pasti ada Sebuah komunikasi Baik komunikasi Secara langsung Atau mungkin juga Komunikasi tidak Secara langsung Seperti Telepati Intuitif Ketika kalian Sudah memiliki Kemampuan ini Atau kalian terhubung Sebagai komunikasi Yang dalam Ini Memiliki Karakteristik Bahwa kalian terhubung Secara cinta Spiritual Lalu yang keenam Ini adalah Penghormatan yang mendalam Nah Seperti yang Kevin Sampaikan Di dalam level Vibrasi Energi Emosional Terutama cinta Itu adalah Levelnya adalah Power Level power Di dalam sebuah cinta Ini adalah Penghormatan yang mendalam Cinta itu menghormati Cinta itu Tidak melekat Dan tidak Memperbudak Dan tidak Diperbudak Ada rasa Saling menghormati Yang mendalam Terhadap Keunikan Dan perjalanan hidup Di antara Masing-masing Kalian juga menghormati Tentang perbedaan itu Aku adalah aku Dia adalah dia Namun ketika kita bersama Kita adalah cinta Dan saling menghormati Satu sama lain Lalu yang ketujuh Adalah Tujuan bersama Pasti sudah ada Soal kebahagiaan Ya Cinta secara spiritual ini Pasti memiliki Sebuah tujuan bersama Pasangan dalam Cinta secara spiritual ini Seringkali merasakan Memiliki tujuan hidup Atau Misi jiwa Yang sama Yang membawa Sebuah makna Lebih dalam Pada sebuah hubungan ini Dan tujuannya adalah Bahagia Sehidup semati Setia Itu adalah Jenis cinta yang Luar biasa Lalu yang kedelapan Adalah Keberadaan Saat ini Ini yang paling penting Keberadaan yang saat ini Cinta secara spiritual itu Sebenarnya adalah Menikmati Keberadaan Satu sama lain Untuk saat ini Tanpa terlalu Memikirkan Masa lalu Masa depan Karena ada Sebuah rasa yang Hadir Untuk bisa Merhargai Setiap momen Bersama Jadi cinta secara Spiritual itu Enggak kepikiran Tentang Aduh nanti Masa depan Gua gimana ya Sama dia Aduh gimana ya Dia tuh masa lalunya Gini banget Enggak Tapi menikmati Keberadaan Untuk saat ini Ini adalah bentuk Sebuah pendewasan Di dalam sebuah Cinta secara spiritual Karena cinta secara spiritual Itu Menikmati Bukan Menyiksa Oke Itu beberapa Ciri-ciri Atau karakteristik Yang berkaitan Dari cinta secara spiritual Salah kebahagiaan Mungkin nanti Kevin juga akan Lanjut lagi Tema Mau mengulangi lagi Tema yang sama Seperti dulu Tentang jenis-jenis cinta Biar salah kebahagiaan tuh Bisa Semakin edukatif ya Oke Kita cek Untuk energi Yang selanjutnya Tentang cinta secara spiritual ini Untuk energi Saat ini Untuk energi yang selanjutnya Terkoneksi sebagai cinta secara spiritual Kau bersama diri dia Yang terhubung Yang merasakan Yang terkoneksi Untuk energi yang selanjutnya Antara salat kebahagiaan Bersama diri dia Ada energi apa Untuk cinta secara spiritual ini Untuk kartu yang selanjutnya Ada kartu King of Crystal Salat kebahagiaan Cinta ini memang Membebaskan Untuk bisa mengekspresikan diri Bagaimana keberadaannya dia Apakah dia memikirkan kamu Jawabannya adalah Iya King of Crystal ini Sama dengan kartu King of Sword Dimana ini adalah Elemen udara Yang melibatkan tentang pikiran Sesuatu hal yang dianalisa Atau sesuatu hal yang dilihat Orang ini sudah bisa melihat Tentang keberadaan kamu Adalah kenyataan Bukan halusinasi Bukan berfantasi saja Ada action Ada freedom Ada kartu King of Crystal Artinya orang ini Memperhatikan kamu Bukan hanya diperhatikan Secara fisik saja Tetapi secara doa pun Dia selalu memanjatkan Doa kepada diri kamu Karena dia sudah Membebaskan hubungan ini Untuk Bisa saling Menerima Satu sama lain Atau mungkin juga ini Keterbalikan Sahabat kebahagiaan Yang memperlakukan Dia seperti ini Tapi yang jelas Energinya dia memang Merasakan Kau adalah sesuatu hal Yang penting Dia ingat kamu gak sih Sudah pasti ingat Sahabat kebahagiaan Ini elemennya udara Udara itu berkaitan Dari pikiran Jadi dia memang Selalu mengingat kamu Kemanapun Kalian berada Lalu untuk energi Yang selanjutnya Ada kartu Night of Star Selamat kebahagiaan Kartunya adalah Kesatria Kenaik Kesatria Kesatria itu pasti Akan selalu berjalan Kesatria itu Akan selalu Memperjuangkan Ada simbol Bintang yang cukup Benderang Mengindikasi Bahwa Perjalanannya Dia Selalu melihat Tujuan Bersama Kau adalah Bintang yang Dituju Untuk diri dia Sehingga Orang ini Gak akan pernah Mati Cintanya Kepada diri kamu Karena dia memang Serius Dalam hubungan Semacam ini Lalu untuk Energi yang selanjutnya Ada kartu Queen of Crystal Oke satu bagian Kartunya Kevin Shuffle Dan kartunya disini Pasangan Ada kartu King of Crystal Ada kartu Queen of Crystal Kedua kartu Berpasangan ini Muncul Mengindikasi bahwa Kalian memang Sudah ditakdirkan Oleh semesta Untuk bertemu Satu sama lain Apapun koneksinya Jika ini adalah Koneksi yang Sangat indah Bermanfaat Jalani aja Kuncinya adalah Keberadaan Yang saat ini Dinikmati Keberadaan Yang saat ini Dirasakan Saling menghormati Satu sama lain Sehingga hubungan Kalian pasti akan Terus berjalan Dan kedua kartu ini King of Crystal Dan Queen of Crystal Mengindikasi bahwa Ini memang Sesuatu hal yang Terhubung Terhubung Satu sama lain Dan paling banyak Adalah Twin Flame Antara Divine Feminim Dan Maskulin Tapi selain dari Twin Flame pun Ada Entah ini soulmate Entah ini adalah soul teacher Atau mungkin juga Soul partner Atau mungkin juga Hubungan sehati Karena ini Masuk ke dalam Sebuah koneksi Yang mendalam Lalu untuk Energi yang selanjutnya Wow Kartu extensionnya Muncul Yaitu The Self Kamu adalah Mirroring Kamu adalah Gambaran jiwa Masing-masing Kau sudah Keluar kartu The Self Di sini Kamu Kamu adalah Gambaran jiwa dia Dia adalah Gambaran jiwa kamu Yang terkadang Kalian itu Denial Tentang egonya dia Tentang egonya kamu Padahal kalian Sama-sama Bisa merasakan Hal itu Kenapa bisa Seperti itu Itu mungkin Ketidaktahuan kalian Untuk bisa Memahami tentang Jenis cinta semacam ini Padahal Kau adalah Refleksi jiwa dia Dan dia adalah Refleksi jiwa kamu Maka dari itu Untuk bisa terhubung Dengan hal Semacam ini Apa yang kamu lakukan Apa yang harus kamu lakukan Bercerminlah Karena Pantulan Atau bayangan dia Bayangan kamu Di dalam cermin Itu adalah dia Dan Pantulan Di dalam Bayangan cermin Dari dia Itu adalah kamu Kalian terhubung Sebagai mirroring Di sini Tapi perlu diingatkan Kalau udah ada Hubungan mirroring Artinya kalian Sama-sama memiliki Karakter Yang sama Tapi memiliki Kehendak yang berbeda Sehingga di sini Memang Perlu pemahaman Yang mendalam Mungkin perlu Memahami diri sendiri Kesadaran Dalam diri sendiri Sehingga ketika Menyadari akan hal itu Nanti akhirnya Ketika mencintai diri dia Ya Aku udah tahu Aku udah percaya Apa yang akan dia lakukan Dan dia pasti akan percaya Pada diriku Lalu untuk energi Yang selanjutnya Ada kartun The Star Ini kayak bini ya Kalau membaca Tentang tema Secara spiritual Energinya itu Pasti gede-gede banget Dan ini berkaitan Dari semesta Kartunya langsung Keluar kartun The Star The Star itu adalah Kartun yang positif ya Selalu kebahagiaan Di dalam sebuah hubungan cinta Karena sifatnya Itu adalah Star Star itu adalah Sesuatu hal yang Indah Sebagai petunjuk Sebagai perjalanan Sesuatu hal yang Seimbang Jadi bisa dikatakan Cinta kalian ini adalah Mengimbangi Satu sama lain Oke ini gak bisa Berkata-kata sih Kalau misalkan Udah keluar Semacam ini Kadang Kevin juga Bingung Menyampaikannya itu Seperti apa ya Terkadang bahasanya itu Takut kalian Tidak Nyambung Atau tidak Paham Karena cinta secara spiritual Itu memang Sebuah koneksi Yang saat mendalam Jadi kalau misalkan Bingung Apa sih cinta secara spiritual Blah-blah-blah Apakah itu adalah Cinta Goib Atau apa Nikah gaib Atau apa Bukan Sama kebahagiaan Bukan hal yang semacam itu Ini adalah sebuah Sesuatu yang memang Bisa dirasakan Oleh jiwa kalian Bukan tentang nikah Goib Atau apa Kevin gak tau Tentang istilah nikah Goib ya Tapi ada beberapa Budaya Atau beberapa cerita Yang menceritakan Bahwa kita memang Sudah terikat Nikah secara goib Ya nikah secara goib Itu Kevin gak tau Itu sebenarnya apa Tapi apakah itu Adalah cinta secara spiritual Mungkin Cinta secara goib Itu adalah Sesuatu hal Yang sifatnya Adalah dipaksakan Atau sesuatu hal Yang memang Sudah ada sebuah Perjanjian sebelumnya Sehingga Hubungannya itu Terkadang panas Namun cinta secara spiritual Itu adalah cinta Yang memang Natural Berjalan Sering berjalan Kenapa Karena disini ada kartu Freedom Kebebasan Tidak ada Sesuatu hal yang Memaksa Kartunya disini Freedom ya Jadi kalau ada yang bilang Kevin aku udah nikah Gaib sama dia Karena ini Nikah gaib itu Biasanya perjanjian Ada sebuah perjanjian Tapi di dalam Sebuah cinta secara spiritual Itu bebas Bebas Kemerdekaan Atau kebebasan Jadi sifatnya adalah Natural Tidak dibuat-buat Lalu selanjutnya adalah The hangman The hangman itu sudah pasti The hangman itu sifatnya adalah Tetap Karena digantung Digantung bukan berarti Hubungannya yang digantung ya Itu adalah Beberapa konotasi Tentang pembacaan kartu The hangman The hangman itu adalah Pengorbanan Cinta ini memiliki Pengorbanan yang besar Namun Tidak pernah Mencari Pamri Dalam pengorbanan cinta Di sini The hangman itu Sifatnya adalah Tetap Jadi hubungan ini Selalu tetap ada Lalu untuk energi yang selanjutnya Ada katu Five of one Selamat kebaikian Cinta ini Berawal dari Sebuah keributan Entah itu keributan besar Atau keributan kecil Dimana ada sebuah keributan Ada sebuah pertengaran Kalian kemudian Saling introveksi Satu sama lain Kemudian kalian bertemu Apa yang akan terjadi selanjutnya Dalam hubungan semacam ini Mungkin kalian akan Menemukan sebuah keributan kecil Tapi di dalam sebuah keributan Atau di dalam sebuah pertengaran itu Nanti menghasilkan sesuatu hal yang Jauh lebih bahagia Karena Kevin melihat ya Kalian itu berantem itu gak lama Dan ketika berantem selesai Tambah mesra Apakah ada hal yang semacam itu Ada sebuah kebahagiaan Berantem itu sebenarnya adalah Bentuk dari ekspresi jiwa Emosional Ketika sudah diluapkan Pasti ada perasaan lega Lalu ketika sudah menyadari akan hal itu Sisi gairahnya itu akan naik Dan ketika gairahnya naik Hubungan kalian akan merasakan Sebuah kedekatan yang mendalam Itu adalah bentuk emosional yang natural Salah kebahagiaan Karena Kevin melihat disini Nanti dalam waktu dekat Kamu bisa ribut kecil sama dia Atau berantem sama dia Tapi berantemnya Setelahnya adalah Sesuatu hal yang memang Bisa merasakan kalian itu Bergairah Untuk bisa merasakan Kedekatan ini Lalu untuk energi yang selanjutnya Ada kartu Patch of Crystal Oke Ada kartu King of Crystal Ada kartu Queen of Crystal Dan disini adalah Patch of Crystal Indikasinya Ini adalah hubungan lama Jiwa kalian akan Selalu tumbuh Namun Kalian selalu merasa Seperti Jiwa-jiwa muda Walaupun usia kalian tumbuh Perjalanan cinta kalian tumbuh Tapi jiwa kalian akan Selalu muda Dan ini yang membuat Kalian selalu bergairah Disini Ini adalah cinta Secara Seperti Yang cukup unik sih Kevin melihatnya Lalu untuk energi yang terakhir Oke Kartunya Kesatria lagi nih Knight of Cup Knight of Cup Di dalam kartu Tatat itu memiliki Makna tentang Cinta yang bergerak maju Ada dua kartu Kesatria Knight of Star Dan Knight of Cup Indikasinya memang Cinta ini Akan terus berjalan Dan ada sebuah action Dari diri dia Untuk bisa melibatkan Kamu Di dalam sebuah perasaan Perasaan yang Jauh lebih bahagia Karena dia akan Selalu melibatkan Emosionalnya ke kamu Dan kamu bisa merasakan Emosionalnya dia Wow Ini keren sih Hubungan cinta semacam ini Karena perjalanannya itu Panjang Banyak sekali Memori-memori Yang kalian ciptakan Disini Untuk membentuk Cinta ini Sebagai sebuah Kebebasan Untuk mengekspresikan Tanpa ada sebuah Ketakutan Kemelekatan Karena cinta ini Tidak dipaksakan Cinta ini Mengalir Begitu saja Mengalir Apa adanya Namun ketika Alirannya disini Mengalir Kalian menikmati Setiap alirannya Dan tujuannya adalah Menemukan kebahagiaan Bersama Ini adalah Energi kalian Oke Terkait itu semua Ada sodiak Apa saja yang muncul Untuk pembacaan kita Kali ini Ini bisa masuk Ke sodiaknya kamu Atau sodiaknya dia Siapapun kamu Dan siapapun dia Kita akan cek Apakah kalian Merasakan energinya ini Kalau ada Kalian komen ya Karena ini Sungguh cinta Yang cukup romantis Cinta yang Luar biasa Kita akan cek Untuk energinya Yang pertama adalah Sagittarius Ada Sagittarius Ada Taurus Ini Taurus gak pernah Ketinggalan Bener Lalu selanjutnya Disini adalah Aries Lalu adalah Gemini Gemini hadir Lalu disini adalah Cancer Ada Virgo Ada Scorpio Taurus Dan Scorpio Ada Pisces Selanjutnya adalah Leo Lalu yang terakhir adalah Capricorn Ini adalah beberapa Energi sodiak Yang terbaca Untuk tema kita hari ini Kalau sodiaknya Gak muncul Gak usah khawatir Gak usah marah Gak usah bermuram Durja Ambil positifnya saja Buang Sisi Negatifnya ya Selamat kebahagiaan Untuk Inisial lama Ini bisa masuk Ke inisial lama kamu Atau inisial lama dia Yang pertama Ada huruf P Untuk Papa Lalu selanjutnya Ada huruf S Untuk Singapur Ada huruf K Untuk Capin Lalu selanjutnya Ada huruf N Untuk Nano Lalu selanjutnya Ada huruf R Untuk Romeo Lalu ada huruf Z Untuk Zero Selanjutnya Ada huruf A Untuk Alpha Lalu ada huruf G Untuk Gamma Selanjutnya Ada huruf J Untuk Jamaica Ada huruf D Untuk Delta Ada huruf H Untuk Hotel Selanjutnya Ada huruf C Untuk Charles Lalu selanjutnya Ada huruf Ki Untuk Queen Lalu selanjutnya Ada huruf E Untuk Eropa Dan yang selanjutnya Ada huruf M Untuk Mama Lalu selanjutnya Ada huruf I Untuk Indonesia Lalu yang selanjutnya Ada huruf Y Untuk Yellow Ada huruf T Untuk Tenggo Ada huruf U Untuk Ultra Dan yang terakhir Adalah huruf B Untuk Bravo Ini beberapa inisial nama Yang energinya terbaca Untuk tema kita Hari ini Dan mungkin Seperti itu aja Pembacaannya Jangan lupa untuk Selalu mendukung Channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe Channel Youtube-nya Mohon maaf Jika ada kesan kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaan kita Kali ini Yang mau personal reading DM aja Ke Instagram-nya Kevin Atau email-ke email-nya Kevin Ada di layar bawah ini Nanti Kevin pandu Untuk personal reading Dan bersifat berbayar Mungkin seperti itu aja Terima kasih banyak Kevin Tunggu kalian Di video-video berikutnya Sampai jumpa Bye-bye Natai Masyo Terima kasih telah menonton Terima kasih.